Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Ketemu lagi di channel saya Erik 1179 Di video kali ini Saya mau membagikan tips Mungkin ini khusus Buat teman-teman pemula Atau Teman-teman yang baru saja Beli mobil ya Atau mungkin belajar Memperbaiki mobil Ya ini Yang mau saya Ulas tentang Aki ya Cara Lepas aki atau Mengganti aki Nah ini kelihatan Sepilih juga teman-teman Mungkin nanti teman-teman pemula itu Bertanya-tanya Kira-kira kalau Mau lepas aki atau Ngelepas kabel aki ini Yang dilepas Dulu itu Kabel Main aki Atau yang Plus aki Nah ini ada Cara yang Safety ya Yang aman ya Biar tidak terjadi Hal yang diinginkan Contohnya Kayak terjadi Course lighting Yang nanti bisa Menyebabkan Kerusakan Di kaki itu sendiri Atau di Peralatan Khususnya Elektroniknya ya Peralatan elektrik Atau kabel-kabel Yang ada di Mobil Nah untuk Lebih jelasnya Langsung saja Saya Tunjukkan langsung Caranya Sama hal-hal Untuk keamanan ya Biar tidak Terjadi Yang tidak inginkan Nah ini Untuk di aki Ada Tulisan ya Kalau ini Sudah kelihatan Ada plus Sama minus Nah untuk Melepas Kabel aki Atau Mengganti aki Atau melepas aki Yang Pertama Dilepas Adalah Minusnya dulu ya Teman-teman Kabel minusnya dulu Ini untuk Keamanan ya Nanti Secara detailnya Sambil Video ini Berjalan Saya jelaskan Kenapa harus Minusnya dulu Biar lebih aman Kabel minusnya Yang dilepas dulu Nah ini Kebetulan yang Minusnya ini Masih Pakai Murkupukupu ya Nyebutnya Biasanya Murkupukupu ini Berarti tidak pakai Kunci Ini saya lepas dulu Nah ini Kalau ini Sudah lepas Teman-teman Lepasnya ya Jangan cuma Begini Nanti kalau Begini Masih ada Connectnya Dikit-dikit ya Jadi Amankan Taruh di Bawah Atau mungkin Di sini Biar tidak Nempel ke Ini Apa Penjepiknya 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 Minus ini Nah selanjutnya Baru Yang Plus yang dilepas Ya teman-teman Nah kita lepas Ini Kebetulan pakai Kunci 10 Punya saya Tidak pakai Murkupukupu Nah ini Yang dimaksud Kenapa Harus Lepas kabel minusnya Nah kabel minus ini Yang Terhubung ke Aki ini kan Biasanya Terhubung juga Ke Bodi ya Ke masa Nah ini kalau Tidak dilepas Nanti Masanya ini Masih kuat Masih ada Kalau ini sudah Dilepas Kabel minya Jadi ini sudah Tidak ada Masanya ya teman-teman Atau tidak ada Minusnya Aki Istilahnya gitu Nah kalau ini sudah Lepas aman Kita Lepas Plusnya Soalnya Kasusnya yang Ditakutkan ini Seumpamanya teman-teman Kuncinya ini Panjang ya Waktu Lepas Kabel Plus Akhirnya Konek ke Bodi Sama saja Dengan min ya Kalau ini Masanya kuat Ini terjadi Kongslate Nanti teman-teman Nakan kesetrum ya Kaget Ada percukan bunga api Ini yang ditakutkan Nanti Bisa merusak Aki Atau kabel-kabel Atau Bahkan komponen Elektronik Yang ada Di dalam mobil Ini dilepas Aman Saya sendiri Dulu waktu Belajar ya Sempat Ngelepas Konek Ke minus Atau Bagian bodi Ya kaget Tapi setelah Belajar dari Teman-teman Akhirnya juga Paham Nah kalau Ini yang Melepas ya Teman-teman Ini untuk Melepas Dan Dilepas semua Ini mobil tua ya Jadi Kabelnya agak Lumayan banyak Agak semaut Nah selanjutnya Cara untuk Memasang Kalau memasang ini Yang Duluan Plusnya dulu Atau minusnya Kalau tadi Waktu melepaskan Minusnya Nah sekarang Kalau Masang Sebaliknya Teman-teman ya Jadi yang dipasang Harus Kabel Plusnya dulu Biar tidak terjadi Cosleting Kalau yang dipasang Minusnya Nanti Sama saja Body Atau ini Masanya ini Mengandung Minus Aki Nanti kalau Yang Nanti kalau Waktu masang ini Apa Plusnya nanti Terjadi Cosleting lagi Juga bisa Itu untuk Keamanan ya Tapi mungkin Kalau Dua-duanya Pakai murkupu-kupu Ini lebih Safety ya Teman-teman Nah ini Kita pasang lagi Saya ulangi lagi Masangnya Plus dulu ya Kalau masang ya Kalau masang Plus dulu Nah ini Plus dulu ya Ini kan aman Karena Seperti tadi Saya jelaskan Kalau Tidak Connect Ya aman Tidak connect Masang Tapi ini Kalau Connect ini Langsung ya Tetap Coslet ya Kan langsung Ini Minusnya Ini kita jaga Kalau Takutnya Ke Boji Nah selanjutnya Kabel Minus Semoga Saya tadi Tidak Tidak Kebalik-balik Ya Waktu Ngomong Plus minusnya Itu Nah ini Teman-teman Kalau Masang Harus Dicek Kerapetannya Ya Kadang-kadang Mobil Trouble Tiba-tiba Berhenti Mendadak Penyebabnya Cuma Sepilih Waktu Masang Baut Plus Ini Atau Minus Ini Kurang Rapet Sepilih Juga Bisa Buat Mobil Trouble Tiba-tiba Mati Sendiri Nah Disini Cukup Jelas Teman-teman Sebenarnya Kalau Teman-teman Beli Aki Sudah Dijelaskan Di buku Di buku Panduannya Kalau beli Aki Ada buku Panduan Atau Cara Untuk Memasang Atau Melepas Kabel Aki Intinya Untuk Ganti Aki Ini Ada Petunjuknya Nanti Teman-teman Kalau beli Aki Biasanya Ada Buku Petunjuknya Tanpa Harus Melihat Youtube Sebenarnya Sudah Tahu Kalau Teman-teman Mau Membaca Buku Petunjuknya Kalau Beli Aki Baru Oke Teman-teman Itu Saja Tips Dari Saya Tentang Cara Mengganti Aki Untuk Biar Lebih Safety Oke Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih